Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matim Privat Ya, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1 Matematika Peminatan ya, kelas 12 semester 1 Saya ambil dari buku Intan Parwara Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian ya Kita pintar bersama-sama Nilai limit X mendekati P per 3 Sin X ditambah cos X adalah Oke, untuk poin ke-1 kita bisa menggunakan metode substitusi langsung ya deh Karena ini hasilnya kan tidak mungkin 0 per 0 Ya, saya akan substitusikan langsung aja Maka nanti sin P per 3 ditambah dengan cos P per 3 Sin 60 itu adalah setengah akar 3 Sedangkan cos 60 itu adalah setengah Maka jawabannya nanti setengah Sinnya akar 3 ditambah dengan 1 Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B Kita lanjut ya ke soal nomor 2 Nilai limit cos kuadrat X dibagi dengan 1 min sin X Dengan X mendekati P per 2 atau 90 derajat ya Coba kita metode substitusi langsung ya Nah, selama substitusi itu hasilnya 0 per 0 Maka ini salah Kita gunakan metode yang lain Tapi kita akan coba terlebih dahulu Kita menggunakan metode substitusi Dengan nilai limit X mendekati P per 2 Maka saya substitusikan cos kuadrat 90 derajat ya Dibagi dengan 1 min sin 90 Nah, oke cos 90 itu berapa? Cos 90 adalah 0 Dibagi 1 min sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1 Ya, ini ternyata hasilnya 0 per 0 Maka tidak boleh Karena itu kita harus menggunakan cara yang lain ya Caranya bagaimana? Caranya seperti ini Cos kuadrat X itu berasal dari mana? Adek, ingatkan kembali ya Ada sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X Itu kan nilainya 1 Maka nanti cos kuadrat X itu nilainya adalah 1 dikurangi sin kuadrat X Paham ya? Maka nanti cos kuadrat X saya boleh ubah menjadi 1 min sin kuadrat X Begitu guys 1 dikurangi sin kuadrat X Dibagi dengan 1 min sin X Paham sampai sini ya? Nah, saya akan ubah kembali Ini bentuknya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat Maka nanti A plus B dikali dengan A min B Oh, paham A ini A nya 1 ya A min B Nah, seperti ini Dibagi dengan 1 min sin X Oke, ini kan boleh kita hapus Nah, setelah ada yang boleh kita corek Maka baru kita substitusikan Maka 1 ditambah dengan sin P per 2 1 ditambah 1 Sin 90 itu 1 ya Maka jawabannya adalah E Oke, next Kita masuk ke soal nomor 3 Limit X mendekati P per 4 Nah, ini 1 min tan X Boleh kita ubah ya Menjadi apa ya? 1 min tan itu adalah Sin X Dibagi dengan cos X Saya bagi dengan Sin X Dikurangi dengan cos X Oke, kita sederhanakan lagi Limit X mendekati P per 4 Kita samakan penyebutnya ya Ya, maka menjadi cos X Ini berarti sini cos X Dikurangi sin X Saya bagi dengan Sin X Dikurangi cos X Sampai sini paham ya, Dik ya? Oke, kita sederhanakan kembali Limit X mendekati P per 4 Maka nanti Cos X dikurangi sin X Dibagi Sini ada cos X Nah, sin X Sin X dikurangi cos X Apakah boleh kita coret? Nah, hati-hati Atas itu masih cos min sin ya Tapi bawahnya sin min cos Maka yang di bawah Boleh kita ubah seperti ini Limit X mendekati P per 4 Sininya cos X dikurangi sin X Nah, nanti sininya cos X Saya kali dengan negatif 1 Maka menjadi cos X min sin X Nah, ini sama ya Ini dengan ini tuh sama Coba kita akan kalikan ya Min cos Sama kan min cos Min sama min jadi plus sin Iya, oke ya guys Nah, ada yang bisa kita coret? Ada ya Kita bisa coret ini Cos min sin cos min sin Maka nanti bersisa Limit X mendekati P per 4 1 per min cos X Oke, baru kita substitusikan 1 dibagi min cos P per 4 Atau 1 dibagi cos 45 derajat itu berapa? Setengah akarnya 2 Atau min akar 2 per 2 Ya, maka nanti min 2 per akar 2 Kita rasionalkan ya Jawabannya adalah min akar 2 Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B Lanjut, saya masuk ke soal nomor 4 Diketahui limit X mendekati 0 1 dikurangi akar 1 min tan X Dibagi dengan sin X Kalau udah soal seperti ini Kita bisa selesaikan menggunakan Perkalian akar sekawannya ya Maka 1 plus akar 1 min tan X Dibagi dengan sama aja ya 1 plus akar 1 min tan X Oke, kita lanjutkan ke bawah ya Maka nanti limit X mendekati 0 Nanti sini tipenya adalah A min B Dikali dengan A plus B Maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat 1 min akar dikuadratkan akarnya hilang ya 1 min tan X Ya, yang di bawah itu adalah Sin X dikalikan 1 ditambah akar 1 min tan X Oke ya, kita lanjutkan Maka menjadi limit X mendekati 0 1 dikurangi 1 itu kan habis Nanti negatif sama negatif jadi positif ya Positif tan X dibagi dengan sin X Dikali 1 plus akar 1 min tan X Paham ya, Dik ya? Ini bisa kita dilakukan ya Nanti hasilnya adalah 1 Tan M X dibagi dengan sin N X Nanti tinggal M per N ya 1 bagi 1 Saya bagi dengan 1 plus akar 1 dikurangi Tan 0 Tan 0 itu berapa? Tan 0 itu nilainya adalah 0 Oke, kita akan kerjakan lagi Maka 1 dikalikan 1 per 1 ditambah dengan 1 Jawabannya setengah Jawabannya C Next, kita masuk ke soal nomor 5 Nah, di sini limit X mendekati 0 Ada sin, min sin gitu Ada yang masih ingat? Jika kita punya sin A X min sin B X Maka nanti rumusnya adalah 2 cos sin 2 cos A plus B per 2 Cos sin A min B per 2 Nah, inilah rumusnya Jika kita ketemu sin min sin Gitu ya Kalau sin plus sin 2 sin cos Gitu guys Oke, saya akan coba langsung Limit X mendekati 0 2 cos ya 7 ditambah 3 itu 10 bagi 2 2 cos sin 7 dikurangi 3 itu 4 bagi 2 Nah, lagi 2 cos sin penjumlahan bagi 2 Pengurangan bagi 2 Dibagi dengan sin 2 X Ya, ini bisa kita hilangkan langsung ya Oke, jawabannya berapa? Jawabannya 2 Tinggal setelah kalian corek Kalian substitusikan X-nya 0 2 dikalikan cos 0 Cos 0 itu 1 Ya Jawabannya adalah D Nomor 6 Diketahui ada limit X mendekati 0 Tan kuadrat X Itu kan sama saja tan X Dikali dengan tan X Dibagi dengan 6 X kuadrat Itu artinya 6 X-nya keluar 2 kali Oke, maka selanjutnya Kita bisa menggunakan konsep seperti ini ya Limit X mendekati 0 Jika kita punya tan M X per N X Maka jawabannya M per N gitu kan Ya, maka nanti 1 per 6 dikalikan 1 per 6 Jawabannya 1 per 3 6 Oke Jawabannya A Nomor 7 Nah, ini berarti bermain sudut ganda ya Kita harus tahu dulu Nilai cos 2 X untuk sudut ganda Di sini saya akan gunakan 1 min 2 sin kuadrat X Ini kalau cos 2 X Berarti kalau cos 4 X itu berapa mbak? 1 min 2 sin kuadrat 4 X Setengahnya itu jadinya 2 X Berarti kalau cos 6 X itu jadinya 1 dikurangi 2 sin kuadrat 6 setengahnya adalah 3 Begitu Ya, oke Maka limit X mendekati 0 1 dikurangi cos 6 X saya ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3 X Dibagi dengan 1 dikurangi cos 2 X saya ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X Limit X mendekati 0 Kita akan coba ya 1 kurangi 1 itu habis Min sama min jadi plus 2 sin kuadrat 3 X ya Maka seperti ini langsung aja Sinnya keluar 2 kali ya Sin kali sin itu artinya sin kuadrat Yang dibawah ini kan 1 kurangi 1 kan juga habis ya Nanti ini kan ada min sama min nanti jadi plus Maka menjadi 2 sin kuadrat X Maka nanti sin X dikalikan dengan sin X Oke, hasilnya berapa? 2 bagi 2 itu hilang Ini adalah m per n ya Maka 3 per 1 dikalikan 3 per 1 Jawabannya adalah 9 Oke guys, pasti bisa Kita masuk ke soal nomor 8 ya Ini bagaimana? Jika saya punya sin kuadrat 2 X ditambah dengan cos kuadrat 2 X Itu nilainya berapa? Ya nilainya 1 Kalau misalkan saya punya sin kuadrat A X ditambah dengan cos kuadrat A X Itu juga nilainya 1 Jadi untuk poin yang bawah nanti bisa ketemu Maka ini bagaimana ya? Ini pindah ruas ke kanan ya Di ruas kiri bersisa sin kuadrat 2 X Ruas ke kanan menjadi 1 min cos kuadrat 2 X Nah, jadi nanti 1 min cos kuadrat 2 X Saya ubah menjadi sin kuadrat 2 X Karena nilainya sama Ya Maka nanti nomor 8 Limit X mendekati 0 X dikalikan tan 3 X 1 dikurangi cos 2 Cos kuadrat 2 X Saya ganti menjadi sin kuadrat 2 X ya Artinya sin 2 X dikalikan sin 2 X Oke Maka nanti hasilnya itu adalah 1 per 2 Dikali dengan 3 per 2 Jawabannya adalah 3 per 4 Oke lanjut ya Kita masuk ke soal nomor 9 Nah ini ada persamaan kuadrat ya D Maka langkahnya kita faktorkan Limit X mendekati 3 X kuadrat bin 9 Itu faktorisasinya adalah X plus 3 X min 3 Dibagi dengan sin X min 3 Nah ini tipe yang mana? Ini boleh kita corek hasilnya 1 Karena kita punya M X dibagi dengan sin N X ya Limit X mendekati 0 Maka nanti hasilnya adalah M per N Ya disini berarti kan M nya ada 1 M nya ada 1 juga Maka hasilnya adalah 1 Udah dicoret ya Maka nanti bersisa limit X mendekati 3 X plus 3 Karena sudah ada yang dicoret Maka boleh kita substitusikan dengan X nya 3 ya Maka 3 tambah 3 6 Jawabannya C Ya kita langsung masuk ke soal nomor 10 Soal terakhir untuk pilihan ganda Diketahui limit X mendekati V per 2 Sin 6 X dibagi dengan X min V per 2 Nah jika soal seperti ini bagaimana Mbak? Saya akan buat seperti ini ya Begini deh Ini V per 2 nya saya pindah ruas ke kiri Maka menjadi X dikurangi V per 2 Saya anggap sebagai Y Maka nanti X sama dengan Ini V per 2 nya pinjari ruas ke kanan ya Nanti V per 2 ditambah Y Oke setelah ini Maka nanti soalnya berubah ya Menjadi limit Y mendekati 0 Sin 6 X nya mana Mbak? Ini X nya Saya ubah menjadi V per 2 plus Y Paham ya Dik ya Nah dibagi dengan X min V per 2 Itu kan disebut G Saya akan lanjutkan ya Disini limit Y mendekati 0 Maka menjadi sin Ini saya akan perkalikan pelangi seperti ini 6 dikalikan V per 2 Itu maka menjadi 3P Ditambah dengan 6G Per G Nah saya akan buat disini ya Corot-corotanya ya Sin 3P 3P itu berapa sih? 3P adalah 540 ya ini ya 540 agar masuk ke kuadran 1,2,3,4 Maka saya kurangi dengan 360 ya Sisanya 180 Maka 3P saya boleh ubah menjadi P P plus 6G Nah P plus 6G Maka masuk ke kuadran 3 Ini disebut fungsi relasi Karena relasi Maka nanti sin tetap jadi sin Sin apa? Sin alfa Disini alfanya adalah 6G ya Maka sin 6G Nah kita lihat Sin P plus 6G itu berada di kuadran 3 Kuadran 3 nilai sinnya apa D? Nilai sinnya adalah negatif Maka tinggal saya kasih menjadi Min sin 6G Ya maka nanti limitnya mendekati 0 Untuk atas saya ganti dengan Min sin 6G Dibagi dengan Y Maka hasilnya Min 6 Oke guys Semoga kalian semuanya paham ya Dan jangan lupa subscribe video kakak Agar kakak semakin semangat Membahas soal-soal Untuk kalian belajar di rumah Assalamualaikum Tidak